Sampai jumpa di video selanjutnya. Masih tegang, ratusan aparat gabungan dari Primo Polda Jatim dan Polres Jumbang melakukan pengepungan dan penggeledhan sebagai salah satu upaya penangkapan paksa terhadap SMA atas juga kasus penjabulan terhadap santrinya. Tadi sempat terjadi perlawanan dari jumlah pengikut MSA, akhirnya teman-teman aparat dari sepertinya tegas dengan mengamankan dan mengamankan pengikutnya ke Polres Jumbang. Ya Tomo, apakah Anda bisa menceritakan sedikit terkait dengan background ataupun bagaimana kejadian dugaan pelaku penjabulan santriwati ini? Kasus ini sebenarnya sudah berjalan hampir 2 tahun lebih. Adanya laporan dari beberapa santriwati yang mengaku menjadi korban tindak susila dari MSA. MSA ya, betul-betulnya anak dari pengasuh pesantren. Kasus ini sempat berlarut-larut karena MSA yang sudah ditawar tersangka terus melakukan perlawanan, bahwa ini mangkir terhadap panggilan dari pihak penyidik. Terakhir, akhirnya penyidik Polres Jatim menetapkan MSA ini sebagai penjaraan orang ada di bel. Ya Tomo, berapa petugas ataupun aparat gabungan yang sudah diturunkan untuk penangkapan anak yai pelaku pencabulan santriwati ini? Kalau ini belum bisa dibastikan ya, tapi ini dikisaran angka 100-400 personil dari 5 Polres Jatim gabungan sama Polres Jombang. Sampai saat ini bisa saya tambahkan, Megi, aparat sudah berhasil menyisir dan memasuki lingkungan pondok pesantren CITIKIA, dan terus melakukan pengelitian, namun sejauh ini belum berhasil ditemukan. Informasi yang kami kumpulkan terakhir tadi, teman-teman aparat bergeser ke titik lain yang menjadi bagian dari pondok pesantren CITIKIA ini di wilayah Polres Jatim. Iya, apa yang menjadikan aparat petugas tempat ini susah untuk menangkap pelaku pencabulan santriwati ini, Tomo? Karena si MSA yang dilakukan perlawanan dan tidak pernah mau mendatangi penyidik, lalu panggilan penyidik, terus kuatnya upaya dari para pengikutnya ini untuk melindungi MSA. Sudah beberapa kali dilakukan panggilan secara tertulis ataupun dari pihak penyidik mendatangi, itu diadang sama bulan pengikutnya yang sudah terkonfokasi untuk melindungi MSA ini. Baik, penangkapan anak Kiai pelaku pencabulan santriwati. Terima kasih jurnalis transmedia atas laporan Anda, Sutomo Raharjo atas laporan Anda di Jombang, Jawa Timur. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.